Hai ketemu lagi bersama pipit otg kali ini pipit otg akan membuahkan sebuah video Hai dimana kali ini kita akan mencoba menginstal winlator update kelima atau winlator versi 5 yang akan kita install di Android kita tentunya winlator versi 5 ini adalah versi terbaru untuk menamal perbaikan-perbaikan pada winlator versi sebelumnya Nah kita langsung aja untuk mencoba menginstal winlator 5 di Android kita di sini kita sudah tersedia winlator versi 5 hai 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 kita coba install hai 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 tetap dan terus selesai Hai kemudian disini kita buka untuk winlator apk-nya Hai kemudian kita tap allow untuk mengizinkan akses foto video musik audio dan file lainnya tetap allow nah kemudian disini kita bisa untuk mendownload secara langsung untuk obb image-nya tetap oke hai 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 nah jika sudah selesai maka dia akan menginstal secara langsung nah kita tetap cancel aja kita install secara manual untuk obb image-nya dikarenakan kita sudah mempunyai obb image versi 3 Hai tetap container kita tap setting nah disini bahwa untuk pennya adalah 8.0.164 bit Hai kita tersetting kita lihat lebih dahulu sebelum kita menginstal obb image-nya Hai untuk box 86 nya disini versi 32 untuk 0,32 yang terbaru untuk box 64 nya adalah 0,26 terbaru sama seperti sebelumnya untuk box x86 sama seperti sebelumnya untuk turnip version kita bisa pilih Hai yang terbaru adalah 24 nah kemudian disini kita bahwa obb image belum terinstall dikarenakan kita tidak akan mendownload melalui internet kita coba secara offline untuk menginstal obb image-nya hai 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 kita open file nah disini sahabat bisa langsung mendownload file juga untuk obb image-nya kita langsung open file Hai kita install main3.com.binator.obb versi 3 kita tap kemudiannya akan menginstal obb image-nya indий swindографnya jika jika mendownload secara online maka dia akan secara otomatis menginstal obb image-nya hai 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 maka obb image versi 3 sudah terinstall kita tap menu kemudian disini kita lihat untuk apk nya adalah apk versi 5 dan obb image versi 3 input control sama seperti sebelumnya kayaknya ada virtual gamepad template 12 button dan rts kemudian kita ke container kemudian tetap icon plus nah untuk skin size kita bisa pilih kita coba untuk 1024x768 untuk graphic driver nya disini llvm5 kemudian turnip plus jing dan virgil kemudian untuk DX driver nya disini kita lihat sahabat bisa pilih ada D8PK, VK, DXPK dan CNC didraw sahabat bisa lihat kemudian untuk audio driver nya ada ALSA dan Fios audio bisa dipilih untuk ini sama seperti sebelumnya processor affinity sampai CPU 7 nah untuk point configuration nya disini kita bisa untuk merubah untuk temp nya ada light dan ada dark background nya pun bisa diubah kita coba untuk menggunakan yang hijau nah kita coba untuk temp nya kita pilih yang dark, dark mode nah untuk registri key disini CSMP bisa disabalkan GPU name nya bisa kita pilih ada GTX 1070, ada GeForce dan Intel HD off screen nya ada backbuffer juga bisa dipilih untuk switch shader matte kita bisa disabalkan video memory size disini kita bisa pilih yang tertinggi ada mouse swap operator bisa enable atau bisa di force nah untuk desk komponen disini ada seperti biasa ada native dan ada built in line native windows dan line juga direct sound, direct music pun sama direct sound pun sama kemudian direct play pun sama nah untuk environment variable disini kita bisa untuk menambahkan kemudian drive pun kita bisa menambahkan nah untuk advance disini untuk box x86 sama seperti sebelumnya kayaknya box x86 preset untuk pilihannya ini untuk sistem bisa dicentang untuk stop services on startup nah kita simpan kita buat keriting atau kita buat container atau keriting container nah kita lihat pada menu titik 2 disini kita ada stretch info disini sama seperti sebelumnya kita tab run nah ini untuk display nya sudah sudah dark mode dan juga wallpapernya sudah berganti warna task manager disini kita lihat ada juga untuk CPU dan memorinya untuk task manager nya dengan tempilan baru kita ok input control bisa kita pilih disini keyboard bisa kita munculkan keyboard bisa kita munculkan kita tab togeable version disini untuk persiwain kita lihat 8.0.1 8.0.1 untuk persiwainnya nah mungkin demikian dari pipit OTG untuk atau kita telah mencoba untuk menginstal binata version 5 di Android smartphone kita semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel terima kasih terima kasih terima kasih